Halo teman-teman berita lagi dari Pangeran Charles dan Camilla Seng Pangeran Charles menambah panjang daftar figur publik yang terjangkit atau yang dikenal dengan nama COVID-19 Saat ini kondisi Pangeran Charles dikabarkan cukup stabil dan baik-baik saja Bicara soal Pangeran Charles tentu tidak bisa jauh-jauh dari kehidupan cintanya yang penuh liku Peningkahan Charles dengan Putri Diana selalu menjadi sorotan Sayangnya penikahan mereka diselimuti perselingkuhan dengan Camilla Pagabolas Cinta sejadi Pangeran Charles yang sempat tidak mendapat restu dari Ratu Elizabeth Pada tahun 1970, Charles pertama kali bertemu dengan Camilla Seng dan mulai berkencan dengannya Mereka berpisah ketika Charles bergabung dengan Royal Navy Camilla menikah dengan Andrew Pagabolas pada tahun 1973 Sementara Pangeran Charles mulai menjalin hubungan dengan Diana pada tahun 1977 Awalnya Charles lebih dulu pacaran dengan kakak Diana Sarah Namun ternyata Charles justru pindah ke lain hati Hubungan Sarah dan Diana tetap baik bahkan Sarah menyebut dirinya sebagai Mak Comlang Charles dan Diana menikah pada Juli 1981 Pernikahan mereka pun menjadi sorotan dunia Dari pernikahan tersebut mereka dikerenai dua orang putra Pangeran William dan Pangeran Harry Meski di depan publik mereka terlihat romantis Sebuah dokumenter menyebut pernikahan Charles dan Diana diselimuti isu perselingkuhan Charles rupanya tak bisa melupakan cinta pertamanya Camilla Pada tahun 1992 muncul rekaman pribadi antara Charles dan Camilla Tak lama dari itu Charles dan Diana pun mengumumkan perpisahan mereka Dua tahun setelah perceraiannya Pangeran Charles secara belak-belakan mengungkapkan ke media Bahwa ia telah berselingkuh dalam pernikahannya dengan Diana Sementara Camilla pun memutuskan bercerai dari suaminya Setelah kematian mendadak putri Diana pada tahun 1997 Pangeran Charles memberanikan diri untuk mengenalkan Camilla pada keluarga kerajaan pada tahun 1998 Perlu waktu lama bagi Camilla untuk bisa diterima oleh keluarga kerajaan Pada 2005 Charles dan Camilla akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana Sempat tak diterima oleh sang ratu Kini Charles dan Camilla hidup bahagia dalam setiap acara kerajaan Camilla pun tampak mendampingi Charles Dan inilah biografi dari Pangeran Charles Putra mahkota kerajaan Inggris Terlahir dengan nama panjang Charles Philip Arthur George Pangeran Charles adalah anak tertua dari pasangan ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip Sebagai anak tertua artinya Pangeran Charles juga menjadi putra mahkota kerajaan Inggris Pria yang kini berusia 71 tahun tersebut bergelar Prince of Wales Dan pemegang jabatan terlama sejak 1958 Sebagai anggota kerajaan Pangeran Charles dikenal sebagai sosok yang dermawan Dia mendirikan The Prince Trust pada 1976 Mensponsori The Prince Charities Yang merupakan pelindung presiden dan anggota lebih dari 400 badan amal dan organisasi lainnya Suami Camilla Parker Bowles ini juga dikenal sebagai pecinta lingkungan Tahun 2007 dia meluncurkan Prince Rainforest Project Itu adalah inisiatif global dengan dukungan perusahaan dan selebritis untuk mengurangi Diversitasi tropis dan membantu upaya untuk menekan perubahan iklim Masa kecil Pangeran Charles Pangeran Charles lahir di Buckingham Palace, London pada 14 November 1948 Saat itu kakeknya Raja George VI masih berkuasa Kematian kakeknya dan pengangkatan ibunya sebagai Ratu Elizabeth II pada 1952 menjadikannya putra mahkota Tiga tahun kemudian Istana Buckingham mengumumkan Charles memilih ke sekolah dibandingkan memiliki guru private Keputusan ini menjadikannya pewaris tahta kerajaan Inggris pertama yang mendapat pendidikan formal 7 November 1956, Charles memulai pendidikannya di sekolah Hill House, London Dia tidak istimewakan oleh pendiri dan kepala sekolah Stuart Stonson Stuart kemudian menyarankan Ratu untuk melatih Charles di sepak bola Karena anak laki-laki tidak pernah memandang status sosial di sepak bola Charles juga pernah menimpa ilmu di dua ek sekolah ayahnya Jim Preparatory School di Brixhire, Inggris pada 1958 Dan Gordon Stone di Skotlandia pada 1962 Saat beranjak remaja, Charles kembali mendobrak tradisi kerajaan Dengan melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas ketimbang bergabung dengan Angkatan Bersenjata Inggris Dia diterima di Trinity College, Cambridge dan lulus pada 23 Juni 1970 Menjadikannya pewaris tahta pertama yang berkelar serjana Kisah Asmara dengan Lady Tiana Sebagai tokoh publik, Charles termasuk orang yang cerdas, suka menyendiri dan sedikit canggung Dia terbiasa menjaga sorotan dengan pers Tapi ketika kedekatannya dengan Lady Tiana Spencer menjadi sensasi dunia Charles tak bisa mengelak lampu sorot yang tertuju pada mereka Pasangan ini bertunangan pada Februari 1981 Perbedaan usia 13 tahun tidak menyurutkan gelora api Asmara mereka Hingga akhirnya keduanya pun menikah pada 29 Juli 1981 Upacara pernikahannya berlangsung sangat mewah dan disiarkan ke seluruh dunia Ditonton jutaan orang Charles dan Diana digarunai dua anak Yang ini pengiran Arthur Philip Lois dan pengiran Henry Carlos Albert David Namun tanggung jawab kerajaan konflik pribadi, tekanan media dan perselingkuhan Membuat jalinan kasih mereka retak Dan bahtara rumah tangganya kandas Mereka resmi berpisah pada 1992 dan bercerai pada 1996 Saat itu Charles dikabarkan menjalin hubungan lagi dengan Camilla Parker Bowles ketika masih menikah dengan Diana Lady Diana kemudian tewa dalam kecelakaan mobil di Paris pada Agustus 1997 Meski sudah bercerai, Charles tetap ke Perancis bersama saudara perempuannya untuk membawa jenazah Diana kembali ke Inggris Pernikahan dengan Camilla Charles menikahi Camilla pada 9 April 2005 di usia 56 tahun Sedangkan Camilla setahun lebih tua Camilla lalu menjadi dosis of Cornwall dan sekarang sering menemani suaminya dalam banyak kundungan resmi Di tahun 2013 Charles mengemban peran baru sebagai kakek berkat kelahiran George Alexander Lois Putra pengiran William dan Kate Middleton Dua tahun kemudian cucu kedua cerdas lahir dengan nama Putri Sherlock untuk menghormati kakek dan bibinya Lalu pada 23 April 2018 Cucu laki-laki kedua cerdas lahir dengan nama Pangeran Lois juga dari pasangan William Kemudian yang terbaru pada 6 Mei 2019 Pangeran Harry dan Meghan Markle juga memberi Pangeran Cerdas cucu laki-laki Bernama R.C. Harrison Mountbatten Windsor Oke teman-teman jangan lupa dukung terus channel kami Dan kami akan selalu update berita-berita terbaru dari anggota kerajaan Inggris Love you all, bye-bye Terima kasih telah menonton!